Ketua Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi Michael Edy Haryanto melaksanakan reses di Dusun Rampan, Desa Cantu, Kecamatan Singonjuru yang juga dihadiri oleh Cammat Singonjuru sekaligus tokoh masyarakat wilayah Desa Cantu. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagai salah satu pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Daerah Pemilihan II, Michael Edy Haryanto melaksanakan reses ketiga di tahun 2022 ini, tempatnya di Dusun Rampan, Desa Cantu, Kecamatan Singonjuru, Kabupaten Banyuwangi pada minggu siang. Dalam acara ini, selain dihadiri oleh warga, juga dihadiri beberapa tokoh agama, tokoh pemuda, dan juga tokoh masyarakat. Haji Budi, selaku Kepala Desa Cantu, menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Michael Edy Haryanto. Lantaran sudah melaksanakan reses di desanya. Selain itu, ia berharap, apa yang telah disampaikan melalui aspirasi rakyat ini dapat ditampung dan bisa terlaksana, khususnya di wilayah Desa Cantu. Dalam sambutannya, Michael Edy Haryanto menyampaikan, kegiatan pada dasarnya ialah untuk menyerap aspirasi rakyat. Pria yang sekaligus Ketua Partai Demokrat Banyuwangi ini juga menyatakan, bahwa nantinya aspirasi yang disuarakan oleh masyarakat akan dibahas di sidang-sidang berikutnya dalam rapat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Banyuwangi. Yang dibutuhkan rakyat aslinya itu kesejahteraan, benar gak? Tapi rakyat tidak mengerti. Gak mengerti. Coba ketika sampean diundang oleh tokoh-tokoh politik atau cala-cala, pasti yang diajukan sampean jalan, tempat ibadah, paving, dan sebagainya kan? Pikirannya rakyat itu, yaitu kan DPR itu, yaitu kan Mbah Hamud. Tidak pernah menyampaikan bahwa saya ingin kuliah anak saya. Anak saya ingin pendidikan tinggi, sehingga bisa mengubah nasib rakyatnya. Tidak pernah, karena orang Banyuwangi sangat baik-baik. Hanya mementingkan kepentingan bersama. Padahal tugas saya, sebagai orang politik, memikirkan orangnya, cendengan semua, anak-anak cendengan, bagaimana ada perubahan di Banyuwangi. Itu tugas saya ke depan. Itu yang perlu dicatat, visi-visi saya ke depan. Saya sudah tahu dan sudah mengerti, saya ingin membantu program kesejahteraan rakyat. Saya mengajak Tukana Desa, mari mulai memikirkan bagaimana ada perubahan rakyat. Padahal, jadi Tukana Desa ingin membantu kesejahteraan rakyat. Sekarang bingung, apalagi adik-adiknya habis. Tidak bisa membangun desa, kalau tidak ada komunikasi dengan orang-orang politik. Mari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Tak lupa, Ketua Partai Demokrat mengapresiasi seluruh stakeholder yang telah mencukseskan acara reses ini. Dan, turut hadir juga dalam acara reses kali ini, yaitu Dani Kuniawan. Tokoh muda penuh inspiratif. Yang biasa memotivasi anak muda di daerah wilayah Singojoro. Setelah pembangunan yang ditisa cantuk, insya Allah ke depan saya akan meneruskan pembangunan dan juga memikirkan masyarakat jenenggan supaya bisa lebih pemangkat untuk kita semua. Nah, gitu kira-kira Pak. Mudah-mudahan kita berhubungan pada sore hari ini, diberi berkah dan manfaat untuk kita semua. Jadi, itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang melihat apa? Melihat masyarakat ini, apa ya, tidak ada beban. Saya akan-akan pada mengharapkan perubahan. Itu yang saya senang. Biasanya saya ketika mengenai politik, bicara politik, banyak orang-orang apatis. Dia melihat kayaknya ada masyarakat depan apa. Tapi hari ini saya lihat, masyarakat cantuk, penuh harapan. Penuh pengharapan dari saya sebagai pimpinan di BRT. Sehingga saya lebih semangat. Saya akan berjuang apa yang diinginkan oleh masyarakat di sini. Karena saya katakan bahwa saya ini wakil rakyat. Perintahkan saya. Nggak perlu minta, perintah. Karena saya ini wakilnya rakyat. Bahwa saya ada rakyat. Dan saya akan berjuang untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh rakyat. Selamat menikmati.